Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berpindah Hidupku hanya ditentukan oleh pepatahanku Ku yakin saat kau menjaga, ku kuat karena kau beropat Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa lu Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Ku yakin saatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan diangkat Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Ku yakin saatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dikulikannya Ku diangkat dan dikulikannya Ku yakin saatnya disediakan bagiku Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil Akan nanti dikenapi Atau di... Lebih diperlengkapi lagi dengan nanti Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Alex Nahlohi Hikmat yang sejati Terima kasih Saya persilahkan Bapak Pendeta Biaran Bapak Pendeta sekarang Shalom Shalom Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Kami mohon pimpinanmu ya Tuhan ya roh kudus Supaya ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkatilah baik hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Kita membuka bersama di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga Mari Bapak Ibu Bapak atau Bapak Ibu ya Saya terbiasa ada Bapaknya begitu ya Tapi ada Bapak juga ada Pak Iyo disana Jadi mari Bapak Ibu Kita membuka di dalam Yakobus pasal yang ketiga Kita akan membaca di dalam ayat yang ketiga belas Sampai dengan ayat yang kedelapan belas Yakobus pasal tiga ayat tiga belas sampai ayat delapan belas Mari Ibu-ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Kalau sudah menemukan bagian firman yang akan kita baca Yakobus tiga Tiga belas sampai lapan belas Mari kita berdiri bersama-sama menyambut Pembacaan firman Tuhan Kita baca bertanggapan Saya mulai dari ayat yang ketiga belas Mohon jemaat sekalian membaca ayat empat belas Bergantian sampai delapan belas Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hikmat yang dari atas Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi Baiklah ia dengan cara hidup yang baik Menyatakan perbuatannya Oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas Tetapi dari dunia Dari nafsu manusia dari setan-setan Sebab dimana ada diri hati dan memenangkan diri sendiri Disitu ada kekacauan dan segala macam Terbuatannya Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik Ia tidak memihak dan tidak munafik Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagia bukan hanya yang membaca Tapi merenungkan dan melakukannya Amin, silahkan duduk Saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan Kesempatan pertama kali boleh melayani Ibu-ibu di tempat ini Ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Sudah kenal sih belum tentu disayang ya Saya Alex Nanlohi Saya saat ini Dalam pelayanan Di dalam pelayanan mahasiswa dan siswa Saya bergabung dalam pelayanan perkantas Saya juga bergerja di GPIB Dan Tapi full time saya melayani di perkantas Nah ini kesempatan yang indah Tadi diperkenalkan oleh Ibu yang memimpin pujian Ya Ibu Teti ya Saya Papa Ambon Asli Eh Ambon ya Mama Menado Ya puji Tuhan gak zebra ya Saya hitam putih Hitam putih gitu ya Karena Papa saya Asli hitam Mama saya putih ya Jadi Itu jadi Satu Kultur yang Indahlah buat kami Dan saya lahir besar di Makassar Ya jadi Merasa justru Makassar hometown saya Begitu Jadi Bersyukur Bersyukur kami sudah di Jakarta juga Dengan orang tua Eh Sama-sama dengan kami Di Jakarta Nah Saya sudah menikah Istri Satu Saya Kami belum dikaruniai putra putri Jadi Terus berharap Tapi Tuhan percayakan Banyak orang-orang muda juga Untuk kami bina Jadi Itu kesempatan yang indah Juga boleh melayani Kalau orang suka nanya gitu Apa kabar? Biasanya jawabnya Luar biasa Itu kayaknya Yang Pensiun ya Kalau yang Masih aktif Apa kabar? Biasa di luar Bapak-bapaknya Biasa keluar kota gitu ya Jadi ini Kesempatan yang indah Sama-sama Kita akan bicara tentang Hikmat Yang sejati Nah apa yang akan kita lihat Sama-sama Kita sudah membaca Firman Tuhan Firman Tuhan Diberikan judul Lembaga Alkitab Indonesia Hikmat Yang dari atas Nah Ibu-ibu sekalian Saya mau kita mulai dulu Dengan melihat Apa itu hikmat? Kenapa kita perlu Membahas hikmat? Karena Jangan lupa Alkitab kita Konteksnya diberikan Kepada orang-orang Yahudi Dan Hikmatnya Adalah Hikmatnya Orang Yahudi Maksudnya apa? Karena Bahasa Indonesia Kalau menerjemahkan Atau Apa ya Kita bicara hikmat Di dalam bahasa Indonesia Hikmat itu dikaitkan Dengan sebuah Pemikiran yang rumit Kayaknya begitu Wih Dia berhikmat Oh itu orang pintar Orang pandai Begitu ya Di dalam Kebudayaan Yahudi Hikmat itu Tidak Sekadar Dikaitkan Dengan pengertian Tapi Hikmat itu Adalah Sesuatu Yang praktikal Jadi Kalau ibu-ibu lihat Di dalam Alkitab Kita ketemu Kitab Amsal ya Itu mah Bukan sesuatu Yang sangat rumit Karena itu Sesuatu yang Bicara tentang Daily life Jadi Ada satu Dosen kami dulu Dia kasih Apa ya Dia kasih pengertian Begini Kalau kita bicara Hikmat Hikmat itu Seni untuk hidup Ya Jadi dia tulis Begini Hikmat dalam Alkitab Khususnya Perjanjian lama Bukan hanya Kognitif Objek penalaran Melainkan Pengetahuan Yang langsung Berhubungan Dengan hidup Sehari-hari Jadi orang Yang berhikmat Orang yang bisa Memilih Hal yang tepat Hal yang Praktis Yang bisa Dilakukan Daily Setiap Hari Jadi Kalau kita Perhatikan Sebenarnya Semua Budaya Punya Hikmat Ya Kalau kita Lihat Biasanya kan Di dalam Setiap Budaya Ada yang Namanya Peribahasa Orang Jawa Punya Peribahasa Mangan Orang Mangan Katanya Yang penting Ngumpul Gitu ya Nanti Kemudian Orang Batak Juga ada Peribahasanya Ada lagi Orang Ambon Punya Peribahasa Semua itu Hikmat Sebenarnya Kalau Ibu-ibu Perhatikan Setiap hal Itu hikmat 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 Itu bukan Hal-hal Yang terlalu Tinggi Tapi Bagaimana Sehari-hari Dalam Hidup Beberapa Orang Menggunakan Hikmat Itu Bahkan Di dalam Hidup Sehari-hari Termasuk Misalnya Mau bangun Rumah Biasanya Orang Lihat Hikmatnya Orang Tionghoa Feng Shui Padahal Kalau kita Jelaskan Secara Nalar Itu Logis-logis Aja Begitu Terus Ada lagi Budaya-budaya Belang hati-hati Ada pamalinya Jangan duduk Depan pintu Kenapa Nanti jodohnya jauh Padahal Orang lewat Gak bisa Misalnya begitu ya Jangan menyapu keluar Nanti rezekinya keluar Loh Itu logikanya kan Kalau menyapu keluar Angin dari luar Masuk Jadi makanya Kalau menyapu ke dalam Jadi sebenarnya Hikmat itu adalah Sesuatu yang sangat Praktikal Dalam hidup Sehari-hari Yang membedakan adalah Hikmatnya orang Yahudi Ada Allah di dalam Hikmat itu Jadi ketika Bapak-Ibu Eh ya Bapak-Ibu ya Gak apa-apa ya Ada Pak Joseph Selalu lupa ya Kalau Bapak-Ibu Bicara tentang Hikmat Jangan lupa Bahwa kita Sedang bicara Hikmat Yang dari Atas Yang dari Tuhan Yang di dalamnya Akan Membawa Dan mengikut Sertakan Allah Sang Sumber Hikmat Itu Coba kita Lihat Sebelum Nanti kita Bahas Yaakobusnya Coba Bapak-Ibu Lihat Amsal 2 Ayat 6 Nah Mau-mau Kita harus Lihat kitab Amsal ya Banyak Nasihat Hikmat Disitu Amsal 2 Ayat yang Ke 6 Mari kita Baca Sama-sama Kalau sudah Ketemu Amsal 2 Ayat 6 1 2 Ya Karena Tuhan Yang memberikan Hikmat Dari mulutnya Datang Pengetahuan Dan Kepandaian Jadi Sebenarnya Kalau kita Mau bicara Bahwa Kalau semua Sumber Hikmat Itu Tuhan Jangan Lupa Bahwa Di dalam Kehidupan Ternyata Manusia Sudah Jatuh Dalam Dosa Sehingga Manusia Dalam Dosa Masih Punya Hikmat Atau Tidak Oh Masih Kan Tuhan Kasih Kita Semua Hikmat Cuma Hikmat Kita Sudah Didistorsi Oleh Budaya Didistorsi Oleh Keegoisan Didistorsi Oleh Iri Hati Sampai Sampai Banyak Budaya Budaya Punya Hikmat Hikmat Mesti Dicari Yang Paling Dalam Akarnya Itu Akarnya Keegoisan Atau Ada Hal Apa Di Dalamnya Nah Itu Yang Kita Coba Cari Jangan Jangan Ini Sekadar Hikmat Manusia Nanti Saya Kasih Beberapa Contoh Jadi Kalau Hari Ini Kita Balik Lagi Kedalam Kitab Jakobus Bapak Ibu Perhatikan Di kitab Jakobus Dibilang Ada Hikmat Yang Dari Atas Berarti Ada Hikmat Dari Bawah Pertanyaan Saya Begini Dua Hikmat Ini Sumbernya Sama Sebenarnya Sumbernya Sama-sama Dari Tuhan Cuma Yang Membedakan Adalah Satu Betul-betul Berpegang Pada Tuhan Yang kedua Hanya Berpegang Kepada Keinginan Manusia Jadi Kalau Hari Ini Kita Bicara Hikmat Yang Sejati Hikmat Kita Harusnya Hikmat Dari Tuhan Coba Kita Lihat Sebentar Ibu Lihat Cirinya Hikmat Yang Dari Manusia Lihat Yang Dari Bawah Mulai Dari Ayat 13 Siapakah Diantara Kamu Yang Bijak Dan Berbudi Baiklah Dengan Cara Hidup Yang Baik Menyatakan Perbuatannya Oleh Hikmat Yang Lahir Dari Kelemah Lembutan Nah Ini Hikmat Dari Atas Harusnya Dengan Lemah Lembut Tapi Lihat 14 Jika Kamu Menaruh Perasaan Iri Hati Dan Kamu Mementingkan Diri Sendiri Janganlah Kamu Memegahkan Diri Dan Janganlah Berdusta Melawan Kebenaran Itu Bukanlah Hikmat Yang Datang Dari Atas Tetapi Dari Dunia Dari Nafsu Manusia Dan Setan Setan Coba Ibu Perhatikan Itu Bisa Nggak Kita Nyelewengin Hikmat Atau Budaya Kita Menyelewenkan Hikmat Sehingga Kita Dipromosikan Sesuatu Yang It's Only Totally Human Things Contohnya Saya Dulu Kuliah Komunikasi Jadi Belajar Komunikasi Juga Dan Salah Satu Yang Orang Komunikasi Lakukan Adalah Membuat Iklan Dan Iklan Itu Menarik Iklan Menciptakan Budaya Ya Bayangkan Kalau dengar Terus 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 Lama Lama Jadi Rasa Itu Budaya Budaya Sehingga Akhirnya Hikmatnya Bisa Jadi Itu Hikmat Budaya Lokal Belum Tentu Hikmatnya Tuhan Contoh Begini Saya Karena Pernah Di Indonesia Timur Pernah Di Indonesia Barat Begitu Ya Melihat Begitu Kenapa Memang Kita Dibombardir Dengan Yang cantik Itu Apa Coba Orang Indonesia Lihatnya Cantik Itu Apa Musti Putih Apalagi Hidung Mancung Rambut Panjang Tapi Rambutnya Harus Lurus Hitam Nah Ini Lucu Ya Ada Standart Yang Diberikan Seolah Cantik Itu Seperti Itu Sehingga Memang Ya Unik Juga Manusia Manusia Ini Kan Nggak Ada Puasnya Di Indonesia Timur Paling Banyak Salon Untuk Luruskan Rambut Di Indonesia Bagian Barat Salonnya Untuk Keritingin Rambut Saya Pikir Ini lucu Orang Gule Datang Kesini Mau Hitam Kita Pakai Pemuti Sampai Pakai Pemuti Begitu Rupa Kurang Rata Cuma Muka Putih Leher Tetap Hitam Itu Kalau Saya Lihat Akhirnya Ini Logika Logika Hikmat Itu Akhirnya Bukan Sesuatu Yang Yang Berasal Dari Tuhan Tapi Berasal Dari Dunia Bukan Tidak Boleh cantik Beda ya Boleh cantik Silahkan Tuhan Senang Dengan Keindahan Toh Tuhan Yang Ciptakan Keindahan Tapi Hati-hati Kalau Ternyata Hikmat Kita Mengikuti Semua Trend Dunia Adalah Karena Kita Tidak Terima Diri Kita Orang Bilang Boleh Boleh Gak Operasi Saya Bikin Boleh Operasi Bikin Mancung Atau Apa Tapi Pertanyaannya Itu Untuk Keindahan Atau Karena Saya Kalau Gak Mancung Kayaknya Saya Kurang Diterima Sama Teman Teman Saya Kita Semua Pasti Senang Indah Dan Keindahan Itu Kita Usahakan Kita Upayakan Tapi Hati-hati Itu Jangan-jangan Hanya Hikmat Sekadar Terikat Kepada Tadi Iri hati Dan segala Macem Jadi Kalau Kita Sekarang Mau Bicara Bagaimana Pilihan Pilihan Hidup Yang Kita Buat Dari Mana Kita Tahu Ini Hikmat Yang Dari Tuhan Atau Bukan Ini Hikmat Sekadar Manusia Atau Tidak Maka Ibu-ibu Harus Benar-benar Berlandaskan Kepada Firman Tuhan Kenapa Memang Karena Firman Tuhan Tidak Menjadi Kayak Juklak Kita Bukunya Agak Beda Sama Sedara Sepupu Kita Mereka Semua Diatur Masuk Kamar Mandi Ada Dia Punya Doa Masuk Apa Semua Diatur Kita Itu Banyak Dikasih Kebebasan Tuhan Kasih Kita Otak Untuk Sesuai Dengan Firman Tuhan Coba Lihat Hikmat Yang Dari Atas Itu Ciri Cirinya Tadi Di Ayat 13 Itu Lahir Dari Kelemah Lembutan Ya Itu Yang Dari Atas Ya Perhatikan Ayat 17 Tetapi Hikmat Yang Dari Atas Pertama Murni Selanjutnya Pendamai Selanjutnya Perama Selanjutnya Penurut Penublas Kasihan Dan Buah-buah Yang Baik Yang Tidak Memihak Dan Tidak Munafik Saya Harus Jujur Bilang Tidak Mudah Kenapa Karena Kita Makin Tua Kita Makin Banyak Pengalaman Kita Makin Banyak Lihat Realita Hidup Harusnya Makin Berhikmat Tapi Pertanyaannya Itu Hikmat Dari Tuhan Atau Bukan Sorry Ini Pergumulan Untuk Beberapa Orang Tapi Ini Saya Angkat Terjadi Di Keluarga Kami Seorang Tante Saya Sampai Hari Ini Tidak Menyizinkan Anaknya Menikah Kenapa Menikahnya Tidak Sama Satu Suku Ini Hikmat Dari Mana Hati Hati Begini Jangan Langsung Bila Wow Pasti Poinnya Adalah Apa Karena Kita Rasa Suku Kita Lebih Baik Dari Suku Lain Oh Tapi Nanti Lihat Itu Itu Dia Kawin Sama Suku Ini Lihat Itu Istri Dipukul Pukul Lalu Kemudian Semua Orang Dari Suku Itu Jelek Oh Semua Orang Dari Suku Itu Tukang Pukul Tukang Marah Tukang Minum Sehingga Ini Pertanyaannya Begini Itu Mungkin Saja Diturunkan Dalam Hikmat Di Suku Kita Masing Dan Di Dalamnya Ada Iri Hati Suku Saya Lebih Baik Dari Sukumu Orang Yang Menentang Pernikahan Antar Suku Saya Pikir Harus Dia Lawan Tuhan Dulu Kenapa Karena Tidak Ada Orang Yang Pernah Memilih Dia Lahir Di Suku Apa Betul Ada Bapak Ibu Yang Pernah Milih Saya Jawa Saya Batak Jadi Kalau Bapak Ibu Melihat Itu Pemberian Tuhan Tuhan Yang Kasih Melawan Perbedaan Suku Berarti Melawan Tuhan Ada Sisi Praktis Oke Itu Understandable Tapi Kalau Ternyata Cintanya Terjadi Dengan Yang Beda Suku Bagaimana Dan Ini Biasanya Teman Saya Ngalamin Dia Pulang Dari Jerman Karena Tante Saya Tidak 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 Mau Sampai Hari Ini Belum Mau Terus Bawa Hamba Tuhan Ini Hamba Tuhan Juga Bodoh Mau Lagi Hamba Tuhan Datang Bilang Iya Lihat Di Alkitab Katanya Itu Israel Harus Jadi Akhirnya Mamanya Memang Cari Hamba Tuhan Yang Bisa Dibayar Untuk Bicara Ke Anaknya Jadi Akhirnya Saya Lihat Ngeri Kenapa Ini Hikmat Yang Dari Mana Dari Dunia Yang Mungkin Merasa Ada Iri hati Disitu Kita Lebih Baik Dari Mereka Sehingga Jangan Lupa Kita Punya Stereotyping Suku Stereotyping Status Sosial Ekonomi Stereotyping Yang Oh Itu Sudah Pensiun Ini Masih Aktif Itu Stereotyping Yang Bisa Akhirnya Hikmat Kita Hikmat Dari Mana Dari Dunia Gereja Gak Beda Sama Dunia Kadang-kadang Saya Pikir Ini Katanya Kristen Tapi Kok Cara Memandang Orang Bukan Dengan Cara Dari Tuhan Ini Mau Diberita Baca Gitu Mau Tes CPNS Apa Yang Rame Dukun Cimat Ibu Baca Juga Saya Bangsa Kita Ini Apa Ketuhanan Yang Maha Esa Tapi Jangan Jangan Memang Kesetanan Yang Berkuasa Karena Hikmat Dunia Mengatakan Agama Gak Cukup Kalau Tadi Ibu Cerita Tentang Percaya Mujisat Masih Ada Sulit Buat Banyak Orang Memang Paling Sulit Kita Ini Orang Percaya Tapi Yang Paling Sulit Kita Lakukan Adalah Percaya Menarik Alkitab Mengatakan We are Believer You only Have to Believe Jadi Balik lagi Kalau kita Lihat Makanya Waktu saya Perhatikan Waktu Baca Kitab Amsal Itu Kitab Yang Memberitahukan Kepada Kita Hal-hal Yang Praktis Bagaimana Berteman Terus Dari Makanya Ada yang Bilang Begini Kita Mesti Juga Bisa Membedakan Mencoba Melihat Bagaimana Firman Tuhan Menerangi Budaya Amsal Bilang Juga Jangan Terlalu Sering Ke Rumah Sahabat Ya Nanti Dia Pikir Ngomong Apa Gitu Kan Terus Bicara Juga Kalau Ngomong Hati-hati Dengan Baik Itu Juga Sesuatu Yang Diajarkan Walaupun Yang Kita Sampaikan Benar Tapi Mesti Dalam Timing Yang Tepat Karena Itu Amsal Mengatakan Perkataan Yang Diucapkan Tepat Pada Waktunya Seperti Apel Perak Di Pinggan Emas Jadi Waktu Saya Pelajari Ini Bukan Sesuatu Yang Sangat Rumit Tetapi Hikmat Adalah Bicara Pilihan Pilihan Hidup Setiap Hari Yang Di Dalamnya Ibu Ibu Dan Bapak Harus Memilih Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Dari Anak Perempuan Is it Akhirnya Kita Kemakan Juga Kalau Belum Punya Anak Laki Laki Rasanya Gagal Hidup Cari Coba Terus Puji Tuhan Kadang Tuhan Kasih Tapi Kalau Tuhan Tidak Kasih Belum Married Tiap Kali Datang Acara Ditanya Kapan Married Udah Married Tiap Datang Acara Ditanya Kapan Punya Anak Udah Punya Anak Ditanya Laki Perempuan Udah Menikah Belum Anaknya Udah Menikah Belum Udah Punya Cucu Belum Kita Hidup Dengan Begitu Banyak Hikmat Yang Di Dalamnya Ibu Ibu Harus Bisa Melihat Yang Mana Yang Kita Pilih Kalau Punya Ini Barulah Kita Dianggap Orang Yang Misalnya Apa Kadang-kadang Suka Beda Ibu Ibu Kalau Punya Anak Milenial Agak Beda Kalau Generasi Ibu Yang Sudah Lumayan Dewasa Atau Oma Gitu Ya Anak Sekarang Itu Kayak Gak Terlalu Suka Kemapanan Gitu Ya Mau Jadi Apa Youtuber Wih Omanya Bingung Youtuber Mau Makan Apa Begitu Ya Harusnya Masuk BI Ini Ada Bukaan Di BI Gitu Ya Karena Orang Kita Selalu Yang penting Harus Ada Pensiun Biar Dipelihara Oleh Negara Bukan Oleh Tuhan Negara Berangkrut Kayak Yang Pelihara Hidup Kita Kalau Kita Mengandalkan Hikmat Dunia Yang Hanya Berkata Kalau Kau Punya Ini Maka Kau Sukses Kau Hidup Kau Enak Kau Bahagia Ada Terlalu Banyak Hal Yang Kita Tidak Pernah Bisa Beli Dengan Uang Orang Belum Pernah Bisa Beli Kepintaran Tidak Ada Pergi Ketoko Minta Kepintaran Dua Ons Tidak Ada Memang Bisa Sekolahin Keluar Tapi Belum Tentu Pintarnya Itu Sumbernya Dari Tuhan Saya Sadar Betul Waktu Tuhan Kasih Kesempatan Studi Di Eropa Saya Belajar Sadar Juga Wow Saya Bisa Datang Sejauh Ini Ini Kalau Bicara Uang Saya Tidak Punya Uang Tuhan Kasih Kepintaran Lulus Beasiswa Datang Ke Negeri Orang Belajar Kepintaran Dari Mana Dari Tuhan Ada Terlalu Banyak Hal Yang Uang Tidak Bisa Beli Karena Itu Hati-hati Dengan Hikmat Hikmat Yang Sementara Orang Selalu Mau Kaya Dan Maunya Kayanya Cepat Nah Itulah Manusia Sehingga Tidak Heran Ada Beberapa Orang Oma Oma Pensiunan Ketipu Ketipu Semua Uang Pensiunan Dikasih Kalau Dikasih Ini Nanti Kemudian Berbunga Uangnya Padahal Ada Juga Kerja Di Bank Masih Percaya Yang Begitu Orang Jalankan Uang Eh Ketipu Orangnya Lari Semua Oma Depresi Jadi Ini Satu Realita Manusia Memang Selalu Punya Keinginan Tapi Biarlah Kita Dipimpin Bukan Oleh Hikmat Dunia Tapi Dipimpin Oleh Hikmat Tuhan Bagaimana Memiliki Hikmat Tuhan Yang Pertama Ingat Tuhan Sudah Kasih Rohnya Yang Kudus Tinggal Diam Di Dalam Hidup Kita Karena Itu Jangan Memadamkan Roh Kata Kolose Efesus Bilang Jangan Mendukakan Roh Kudus Kalau Kita Melakukan Hal Yang Kita Mau Tapi Kemudian Kita Tahu Ada Suara Hati Yang Terdalam Roh Kudus Melalui Bekerja Dalam Hati Kita Jangan Itu Bukan Yang Benar Jangan Dukakan Roh Kudus Dengar Dengaran Sama Roh Kudus Tuhan Kasih Roh Kudus Yang Kedua Tuhan Kasih Firmannya Ya Bapak Ibu Mari Kalau Kita Misalnya Lihat Orang Main Gitar Mungkin Ada Yang Bisa Main Gitar Disini Ibu Ibu Orang Kalau Mau Main Gitar Kapan Aja Di Stem Gitarnya Setiap Kali Mau Main Gak Ada Orang Stem Gitar Satu Kali Seumur Hidup Terus Waktu Mau Main Stem Lagi Waktu Mau Main Stem Lagi Ibu Ibu Perlu Stem Hidup Kita Setiap Hari Dengan Tuhan Yesus Stem Stem Ada Notenya Standart Standart Firman Tuhan Kalau Sudah Mulai Fals Hidup Kita Kesini Oh Bukan Begitu Do Oh Tuhan Saya Sudah Mulai Ikut Sinetron Kenapa Yang Banyak Masuk Sinetron Bayangkan Kalau Semua Yang Masuk Sinetron Maka Hidup Sinetron Juga Tapi Kalau Banyak Masuk Firman Tuhan Firman Tuhan Memimpin Saya Ketemu Satu Tante Satu Ibu Masih Muda Ketemu Di Red Red Habis Red Red Itu Ibu Habis Saya Hotbar Dia bilang Pak Pendeta Saya Mau Cerita Silahkan Bu Dia Cerita Begini Aduh Pak Pendeta Saya Orang Baik Pak Kaget Saya Buka Sharing Begitu Saya Orang Baik Pak Kalau Sudah Baik Mari Ibu Kita Berdoa Tutup Pulang Saya Ini Orang Baik Pak Tapi Dia Cerita Singkat Cerita Dia Ditipu Sama Teman Dagangnya Mereka Kongsi Buka Usaha Lalu Teman Dagangnya Ini Tipu Dia Ibunya Sangat Baik Keliatannya Sangat Kristen Kalung Salib Disini Kemudian Dia Bilang Gini Sama Saya Saya Itu Ditipu Sama Dia Pak Saya Sakit Banget Pak Kalau Itu Orang Yang Saya Gak Kenal Mungkin Gak Apa Tapi Ini Karena Saya Kenal Banget Pak Sakit Banget Pak Oh Gitu Ya Bu Saya Itu Orang Baik Pak Kalau Orang Baik Sama Saya Bisa Lebih Baik Sama Dia Tapi Kalau Orang Jahat Sama Saya Saya Bisa Lebih Jahat Sama Dia Ini Ibu Balas Kalau Bisa Balas Lebih Kejam Kenapa Kita Puasnya Waktu Bisa Dibalas Kan Jadi Waktu Dia Bilang Begitu Saya Itu Pak Percaya Banget Sama Orang Saya Ini Orang Sangat Percaya Sama Orang Tapi Sekali Saya Dibohongi Pak Au Gak Bisa Saya Pak Au Panjang Saya Inget Au Saya Gak Bisa Saya Pak Saya Pikir Gini Dia Datang Sama Saya Mau Minta Apa Ini Mau Minta Saya Berkati Kejulitannya Oke No problem Silahkan Lanjutkan Saya Bilang Bu Tuhan Yesus Minta Kita Mengasihi Musuh Kita Sama Kita Aduh Pak Susah Saya Pak Saya Bilang Saya Juga Susah Bu Siapa Yang Bilang Gampang Tapi Itu Yang Tuhan Mau Jadi Saya Bilang Coba Ibu Kalau Ibu Bikin Salah Satu Lalu Tuhan Yesus Bilang Sekali Kau Bikin Salah Makanya Tuhan Yesus Bilang Apa Waktu Kamu Berdoa Bilanglah Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Mengampuni Kita Tuh Maunya Saya Diampuni Tuhan Berapa Kali Saya Bikin Salah Mesti Dikasih Ampun Tapi Kalau Dia Bikin Salah Satu Kali Aduh Gitu Ini Pertanyaannya Bapak Ibu Kita Stem Hidup Kita Sama Sinetron Sehinggalah Yang Lebih Kental Itu Sinetron Dia Waktu Dia Belang Begitu Kalau Orang Baik Sama Saya Bisa Lebih Baik Sama Dia Jahat Tanduk Mulai Keluar Kenapa Kita Dibentuk Oleh Budaya Yang Mengatakan Balas Dendam Itu Sah Memang Ada Hal Hal Secara Hukum Harus Diperjuangkan Tetapi Di Dalam Hati Ketikapun Hukum Diperjuangkan Apakah Ada Pengampunan Itu Yang Gak Gampang Dan Ini Yang Tuhan Mau Dari Kita Memang Jadi Orang Kristen Susah Ya Sulit Bukan Cuma Sulit Bahasa Inggrinya Sulit Kadang-kadang Kita Rasa Biasa Tapi Begitulah Ya Saya Baru Pelajari Beberapa Tahun Yang Lalu Ketika Tuhan Bilang Begini Di Perjanjian Lama Gigi Ganti Gigi Mata Ganti Mata Kita Suka Pikir Gigi Ganti Gigi Mata Ganti Mata Ternyata Tuhan Itu Adil Itu Prinsip Keadilan Itu Di dalam Hukum Disebut Retaliation Law Maksudnya Hukum Pembatasan Hukuman Ternyata Tuhan Sudah Tahu Hati Kita Kalau Kita Misalnya Punya Gigi Dipukul Jatuh Kita Maunya Pukul Giginya Matanya Kakinya Kepalanya Kalau Perlu Kita Injak Satu Kali Makanya Tuhan Kasih Batasan Kalau Yang Rusak Gigimu Gantinya Apa Giginya Jangan Gigi Bapaknya Gigi Mamanya Gigi Adeknya Gigi Kakaknya Kita Maunya Begini Kalau Saya Sudah Disakiti Saya Hancurkan Satu Keluarga Dia Ini Masih Netron Bapak Ibu Nah Waktu Saya Pelajari Itu Wow Memang Kalau Kita Hidup Tanpa Hikmat Yang Dari Atas Bukan Pendamai Tapi Ketemu Orang Mana Lagi Siapa Lagi Siapa Lagi Jadi Ibu Ibu Ini Iya Kalau Diamun Katanya Begitu Bisa Berantem Pagi Keluar Dulu Jam Lapan Terus Oke Tunggu Masuk Masak Dulu Kelar Masak Sore Balik Lagi Gitu Ya Saya Dengar Kalau Oma Oma Di kampung Begitu Kalau Bekelai Itu Bisa Ada Ada Jedanya Masuk Dulu Masak Kelar Masak Jam 12 Atau Lanjut Dan Ibu Ibu Itu Kalau Berantem Lebih Lebih Sakit Karena Pakai Kata Kata Kalau Bapak Bapak Baku Pukul Satu Tidur Jatuh Sudah Kalau Ibu Ibu Kan Waduh Keluar Semua Makian Kebun Binatang Dan Seterusnya Jadi Pertanyaannya Begini Ibu Ibu Sekalian Apakah Firman Tuhan Yang Nyetem Hidup Kita Setiap Hari Kalau Enggak Fales Makin Mirip Sinetron Makin Mirip Apa Nanti Ibu Suka Drama Korea Sekarang Drama Korea Begitu Ya Kenapa Karena Dunia Punya Nilai Nilai Yang Sangat Jauh Beda Sama Firman Tuhan Firman Tuhan Berkata Ampunilah Kalau Sini Balas Saya Waktu Lihat Itu Dulu Ada Putri Yang Tertukar Tuh Waktu Tahun Kapan Itu Saya Enggak Nonton Tapi Saya Pas Pulang ART Di rumah Saya Mbak Yang Bantu Kami Itu Nonton Sinetron Itu Saya Belang Ini Apa Putri Yang Tertukar Pak Terus Begitu Lihat Episode 400 Sekian Ya Ampun Ini Sudah Opung Yang Ketukar Ini Bukan Putrinya Lagi Sudah Kepanjangan Filmnya Tapi Apa Yang Bikin Film Dunia Panjang Balas Dendam Kan Yang Bikin Film Silat Dulu Ibu Masih Ingat Zaman 80an Itu Nonton Film Silat Itu Berapa Episode 30 Toliong To Semua Gitu Ya Memang Ya Kalau Nonton Film Begitu Jadi Panjang Coba Film Kristen Berantem Kau Dalam Tuhan Saya Juga Dalam Yesus Satu Seri Abis Gak Panjang Ya Tapi Ini Joke Saja Ya Maksudnya Ada Kok Tanpa Konflik Bisa Tetap Indah Keluarga Cemara Misalnya Jadi Gak selamanya Harus Kepoin Hidup Orang Julitin Hidup Orang Gitu Ya Hikmat Kita Juga Kadang Begitu Lihat Orang Punya Apa Wah Masa Dia Punya Kita Enggak Punya Emang Kenapa Kalau Sudah Punya Abis Sudah Punya Terus Pasti Mau Lagi Itulah Manusia Hatinya Enggak Puan Pertama Tadi Kita Dibiming oleh Roh Kudus Dia Diam Dalam Kita Tuhan Kasih Firman Nah Baca Kitab Suci Berdoa Kadang 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 Saya Suka Sedih Juga Ada Orang Kalau Meninggal Malah Dikasih Masuk Alkitab Sepanjang Hidup Gak Pernah Baca Tapi Di Dalam Tanah Dikasih Alkitab Siapa Siapa Yang Baca Cacing Cacing Sorry Saya Agak Sarkas Dalam Al Itu Maksudnya Begini Loh Lagi Hidup Baca Alkitab Jangan Waktu Sudah Mati Bagaimana Ya Oma Ya Cara Bacanya Ada Yang Sampai Sekarang Ini Kasih HP Ada Alkitab Audio Nanti Dia Baca Sendiri Gitu Ya Gak Sinyal Di Tanah Jangan Lupa Ya Ini Firman Tuhan Firman Tuhan Kita Bilang Pelita Bagi Kaki Kita Terang Bagi Jalan Kita Berarti Kalau Tidak Baca Gelap Hidup Sudara Jalan Bentok Bentok Gitu Ya Kepentok Sana Kepentok Sini Jatuh Ada Katanya Pendeta Datang Ke Satu Rumah Jemaat Kunjungi Ibu Ibu Pagi Pagi Pendeta Datang Terus Pendeta Bilang Ibu Apa Kabar Biasa Kalau Pendeta Datang Jaim Semua Baik Pak Pendeta Bapak Kemana Bapak Kerja Anak 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 Lagi Sekolah Begitu Ibu Mari Kita Sama Baca Firman Pak Pendeta Mau Ajak Ibu Baca Firman Pak Pendeta Tanya Ibu Rajin Baca Firman Ditanya Pak Pendeta Bilang Apa Iya Pak Pendeta Rajin Terus Kemudian Pendeta Bilang Baik Bu Sebelum Saya Tutup Doa Pulang Tolong Kita Baca Alkitab Sama Sama Terus Ibunya Panggil Mbak Mbak Ambil Alkitab Ibu Di Atas Lemari Terus Datang Alkitab Terus Kemudian Pak Pendeta Bilang Mari Kita Buka Masmur 23 Begitu Pas Buka Masmur 23 Ternyata Dari Dalamnya Ada Yang Jatuh Ibu Tau Apa Yang Jatuh Itu Kacamata Baca Orang Tua Jatuh Dari Dalam Alkitab Tiba-tiba Spontan Ibu Ngomong Ya ampun Ini Kacamataku Saya Cari Sudah Tiga Tahun Baru Berapa Lama Baca Alkitab Baru Baru Tiga Tahun Ibu Ibu Kalau Ada Ada Yang Hilang Di rumah Cari Dalam Alkitab Mana Tau Ketinggalan Aduh Kita Kadang-kadang Lucu Ini Firman Tuhan Di Beberapa Gereja Yang Masuk Duluan Bahkan Bukan Pendetanya Tapi Alkitab Gereja-gereja Tertentu Sampai Di Dupan Alkitab Itu Tapi Karena Saking Sucinya Gak Pernah dibuka Kali Nanti Kayak Anak Remaja Ada Adik Remaja Dia Bilang Gini Alex Saya Udah Gak Takut Tidur Sendiri Kenapa Saya Taruh Alkitab Buat Apa Kalau Ada Setan Saya Bukan Begitu Cara Pakainya Caranya Bagaimana Dibaca Coba Ibu-ibu Kalau sakit Kepala Minum Obat Apa Paramax Bagaimana Cara Pakainya Dibuka Dibuka Dulu Dibuka Dibuka Diminum Pakai Air Baru Ditelan Baru Ada Hasiatnya Biar Kita Beli Satu Fabrik Paramax Tapi Kita Nggak Pernah Buka Kita Cuman Kalau Paramax Sakit Kepala Taruh Di Kepala Gosok Gosok Begini Berguna Nggak Nih Kadang-kadang Bagaimana Cara Pakai Alkitab Taruh Alstido Biar Setan Jauh Setan Gak Usah Ganggu Ini Temanku Kenapa Dia Gak Baca Alkitab Jadi Ya Itulah Serius Sama Alkitab Kita Serius Juga Ajarkan Kepada Keluarga Kita Jadi Yang pertama Rok Kudus Yang kedua Firman Tuhan Dan yang terakhir Yang ketiga Kita butuh Komunitas Ya Saya pikir Ibu-ibu datang Sebulan sekali Seperti ini Komunitas Yang Tuhan Berikan Untuk kita Saling Mengasah Hikmat Kita Kalau Dengar Satu Bicara Iya Aku Marah Sekali Sama Dia Yang Lain Mengasah Itu Hikmat Dari Mana Nonton Sinetron Apa Terakhir Karena Kita butuh Saling Mengingatkan Kita butuh Orang Lain Dan Jangan Merasa Kita Sudah Bisa Kita Sudah Tahu Semuanya Kita Sudah Sempurna Tapi Mari Rendahkan Hati Ketika Ibu-ibu Datang Ke Gereja Juga Mungkin Di Gereja Ada Komunitas Ibu-ibu Di sana Di kompleks Ada Persekutuan Apapun Itu Biarlah Jadi Tempat Dimana Kita Saling Mengasah Hikmat Kita Pilihannya Ada pada Kita Mau Hikmat Dari Atas Atau Mau Hikmat Dari Bawah Ingatlah Tuhan Kasih Roh Kudus Tuhan Kasih Firman Tuhan Kasih Komunitas Supaya Kita Bisa Hidup Dengan Hikmat Yang Dari Atas Amin Kita Akan Berdoa Saya Akan Memimpin Dalam Doa Syafaat Untuk Kita Semua Mari Satukan Hati Kita Berdoa Terima